Baik, sudah ada yang mengirimkan pertanyaan melalui Facebook ya dari sahabat dengan nama akun Neng Tita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli wa salli mubarak alaih wa ala alihi wa sahbih Bang, solusi mengatasi anak yang suka jahil di kelas selalu main tangan Pokoknya kekerasan Pokoknya kekerasan itu gimana bang? Sudah dikasih tahu dengan kelembutan Sebentar sadar Besok kuat lagi bang Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik, kegiatan atau aktivitas beliau yang dilakukan di kelas itu adalah puncak gunung esnya Puncak gunung esnya Jadi yang kelihatan di kita Maka sebab-sebabnya adalah kebiasaan-kebiasaan yang mungkin berawal dari keluarganya Komunikasikan dengan pihak keluarga apa yang ditonton Apa yang dilihat, apa yang dijadikan habit kebiasaannya Karena kita tidak bisa hanya menghancurkan puncak gunung esnya saja Karena besar sekali itu yang besarnya bukan di puncak gunungnya Puncak gunungnya hanya kelihatan kecil Kalau puncak gunung es di lautan kan begitu ya Puncak gunung es di lautan itu hanya kelihatan puncaknya saja sedikit Tetapi dalamnya itu pikirannya Nah kita harus kerjasama dengan pihak orang tuanya Apabila itu bergayung bersambut Maka kita kasih PR buat orang tuanya Bujaga nanti ya Tontonan di rumahnya Lihat bagaimana kebiasaan di rumahnya Supaya yang ditampilkan di dalam aktivitasnya Nanti bersama teman-temannya Tidak melakukan hal-hal seperti itu Karena dia menonton sesuatu yang lumrah alami Misalnya seperti itu ya Hari ini kan sudah tidak dalam batasan lagi Anak-anak itu sudah sangat mudah untuk mengakses seperti itu ya Yang kedua Kalau sudah begitu yang kedua Mengajak dia tidak bosan-bosannya gitu Karena tidak mudah memang melakukan kebiasaan Kecuali kita bisa merubah paradigma dia Paradigma dia itu begini Kak Hakim Saya belum tahu usianya berapa ya Kalau anak saya Kak Hakim Dia sering melakukan tindakan kekerasan Maka saya menyontohkan kepada dia Mencontohkan Sini Abi kasih tahu Kalau dibeginikan itu sakit nak Dikasih tahu Coba Mau gak dibeginikan? Enggak jangan gitu Maka jangan lakukan itu Jadi kita harus mengajarkan Bahwa yang dilakukannya itu merugikan orang lain Jangan henti-henti Tapi kita jangan pakai kekerasan kepada dia Mengajarkan persepsi yang tepat Sudut pandangnya yang benar gitu Sehingga dia nanti memahami Bahwa yang dilakukannya itu Sebetulnya orang lain gak bakal mau Diperlakukan seperti itu Hanya kadang-kadang sering apa ya Kebiasaan itu Latah gitu ya Jadi tanpa ada perlu pertimbangan Itu meluncur seketika Nah biasanya begitu Sudah tidak ada lagi pekerjaan akal Sudah pekerjaan alam bawah sadar Refleknya seperti itu Maka ketika sudah masuk dalam kegiatan refleks Aktifitas refleks Maka yang harusnya kita lakukan pelan-pelan adalah tadi Edukasi di rumahnya seperti apa Di kelasnya seperti apa Lalu jadikan ya contoh Anggap dia jadi contoh Coba jadi anak yang baik seperti apa Sini tampil di kelas Coba pimpin doanya Ajak dia untuk lakukan itu Jadi dia diberikan kepercayaan Jangan disampingkan Kadang-kadang anak-anak yang Begitu kadang-kadang dikesampingkan Justru itu malah menjadi-jadi Kita angkat dia Coba sekarang pimpin doa Coba atur teman-temannya gimana gitu Nanti dia punya tagung jawab Nah tagung jawab itu di rumah akan dibawa Di sekolah akan dibawa ke rumahnya nanti Jadi gayung bersambut seperti itu Jadi ajak dia Rangkul dia Istilahnya tuh Transformasi pengetahuan Diajak secara aktivitas Jangan hanya cuman nasihat Jadi dialihkan energinya Betul Dia tersalurkan dalam hal-hal baik Coba atur tuh Bilang kepada teman-temannya Jangan nakal Jangan ribut ya Kamu yang atur coba Gitu Itu akan punya rasa tagung jawab nantinya Berikan kepercayaan Maka anak-anak akan memberikan lebih kepada kita Insya Allah Terima kasih Terima kasih Terima kasih.